Kawasan kompleks olahraga Cagabaring mengalami pemutusan listrik sejak 3 bulan terakhir. Bambang Suprianto, Direktur Operasional PT. JSC Palembang mengatakan, hal ini wajar terjadi karena dinamika perusahaan yang sedang berproses menjadi lebih baik lagi. Hal ini karenakan tidak lagi subsidi dana APBD yang diberikan. Pihaknya berusaha berkembang dengan mengganding pihak ketiga agar dapat bekerja sama mengelola kompleks olahraga Cagabaring demi kemajuan olahraga di Sumatera Selatan. Maka kita untuk membangunkan dan membangkan Cagabaring, kita menggandeng pihak ketiga, investor untuk membangkan potensi-potensi sport turismnya. Dirinya memastikan aktivitas atlet yang menggunakan fasilitas olahraga di Cagabaring tidak akan terganggu, karena dalam waktu dekat permasalahan tersebut segera teratasi.